Sederalun, mahasiswa dan buruh di Aceh memperingati Hari Buruh Internasional atau MEDE dengan menggelar aksi di Bundaran Simpang 5, Banda Aceh. Dalam orasinya, peserta aksi meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melindungi keberadaan buruh lokal dari ancaman tenaga kerja asing. Pemerintah Aceh ikut didesak mempergubkan Kanun Aceh No. 7 tahun 2014 tentang ketenaga kerjaan. Kanun ini sendiri sudah disahkan sejak 2014 silam. Yang mana ada amanah kanun untuk dipergubkan. Tapi sampai sekarang dari 2014 sampai 2019 atau sekitar 5 tahun belum ada pergub melalui tentang ketenaga kerjaan. Sedangkan kanun ini adalah kanun khusus, kekhususan kita. Sebelumnya juga kami ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasannya pentingnya berserikat untuk membelah hak-haknya. Sebelumnya pada siang hari, aksi serupa juga digelar sejumlah organisasi buruh yang berlokasi di depan Masjid Raya Baituraman, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV Kita kebangsaan di tangan kiri Kita kebangsaan di tangan kiri